Nah sudah nampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Gotai Karta Negara Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Nusantara Namanya Singa Sari Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam Kenapa para wali, kalau yang lain kan panglima perang Yang lain adalah sodagar Kenapa yang ke sini para wali Karena di sini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini sudah gak ngurus dunia Sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra Makanya orang sudra gak boleh ngomong agama Gus Muwafiq Nama lengkap G.H.J. Ahmad Muwafiq Tokoh ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974 Pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Slema, Yogyakarta Pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur Pernah menjadi sekretaris jendera mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muwafiq juga seorang penulis Pada tahun 2019 Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anami Buku setebal 223 halaman itu Banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam Dan perkembangan Islam di Indonesia Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah Dan juga budayanya Dalam ceramah-ceramah beliau Marilah kita ikuti dengan hikmat Dengan seksama Orasi kebangsaan Bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa suhabihi Wa suhabihi wa suhabihi wa suhabihi wa ahli ba'idihi Omantawi awam kisan layamil kiamah Para alim, para ulama, para kiai Pengurus jamaian Nahdlatil ulama Wilayah Jawa Tengah Yang kita cintai dan kita banggakan Seluruh jajaran pengurus Nahdlatil ulama Karanganyar Ketua Syuryah Yayaziz Ketua Tanvidyah Yayi Nuril Uca Dan seluruh Pengurus dan Banom Yang saya hormati Yang kita cintai Undangan Khusus Dari Beberapa organisasi Yang hadir Apakah ada undangan dari Muhammadiyah Ada? Ada MTA LDII Dan Sudah Mana orangnya? Oh isa' Alhamdulillah Kita undang bareng-bareng Apakah menangnya pun Belum 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 Jendelik Biar 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 NO Tidak dianggap sebagai agama baru Sini Biar tahu Bahwa NO Itu Organisasi Sosial Kemasyarakatan Memang Makanya kita untang kemenak Jadi bukan NO Bukan agama baru Orang-orang N.O. Agomahanyar Anggota DPR RI Yang kita Banggakan Ada Pak Pariono Ada Mbak Lulu Yang kedua-duanya Adalah Kader Nahbatil ulama Dan yang lain Yang masih banyak Di sini Dapat jati Ini termasuk Penggerak Yang muser Mana yang lain Dokter N.O. juga punya dokter Jangan dikira Nah itu Masih ini Sini Mbak Tunggu Oh Delik Rautut N.O. punya dokter Kata siapa N.O. gak punya dokter Dipikir Punyanya cuma Suwuk Komandan polisinya Nah itu Polisinya juga ada Tukan-tukan Tukan suwuk Dan Panser Polisi juga ada Tukang bekam Juga ada Tukang bekam Komplet Ada yang Ahli radio Dan pidato Pak Pansono Mana tadi Ini Sampai dengar Provokatornya N.O. Di belakang Ayah itu N.O. 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 lah Iyari pokoknya ngarep aja ngrokok oke rokok rokok lrn tegesannya di cimpen ngerokoknya senajana tegesan wajah-wajah NU karena nganyar rupanya yang diwesok karena NU di luar organisasi kok diwesok bahkan Mbak Lulu ini pun DPRRI tapi rupanya yang diwesok ini lagi komplit insyaallah ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya Nahdlatil Ulama dan isinya NU wadah dok jadi NU itu wadah Islam Ahli Sunnah wal jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini nah ini kayak ini contohnya air ya airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia dunia bungkusnya ini aja di merknya ada merk aqua ada merk ades berdirinya ya baru-baru aja nah NU juga begitu NU itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriya kurang dua tahun kalau dihitung lebih dua tahun di masehi kurang dua tahun tapi dari hitungan hijriya sudah penuh 100 tahun makanya NU itu isinya ya udah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 jasinan, sholat, zakat, kuasa, haji NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah Islam syahadat ya syahadat dari dulu ada sholat ya sama dari dulu kuasa sama zakat sama haji sama diwadahi oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak tercerai berakhir karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan Qiblatnya juga gak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah gak ada semakin jauh Qiblatnya juga semakin jauh di Indonesia Qiblatnya tidak lihat Kaabah tapi lihat gambar jam melihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang berusaha tepat waktu ada yang agak mundur kayak NO pujian nah ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah gak ada minta didoakan oleh para ulama para gia giai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasul Rasulullah itu akan terus begitu akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa Mirza Hulam Ahmad namanya Ahmad Tiyah nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad Tiyah nah itu makanya wadahnya macam-macam nah wadah Nahdlatil ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa? para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad SAW nah para wali ini dapat dari mana ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi siaroh ke guru-guru bahrawah wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Khusayni Al-Kabir atau Syed Jumatil Kub diajari gurunya namanya Syed Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Syed Ahmad Jalalutin di Jampa diajari gurunya namanya Syed Abdul Malik Mongol diajari gurunya namanya Syed Alami Ammil Faqih diajari gurunya namanya Syed Ahmad Soheb Merbat diajari gurunya namanya Syed Ali Khalek Osam diajari gurunya namanya Syed Alwi diajari gurunya Syed Muhammad diajari gurunya Syed Alwi diajari gurunya Syed Obaidillah diajari gurunya Syed Ahmad Al Muhajir diajari gurunya Syed Aisyah diajari gurunya Syed Muhammad diajari gurunya Syed Ali Uraidi diajari gurunya Syed Ja'far Sotik diajari gurunya Syed Bakir diajari gurunya Syed Ali Jainal Abidin diajari gurunya Syed Hasan Hu Besair Jadi gurunya namanya Sayyidina Ali Nah ini yang belajar langsung Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Nah itu jadi Bukan baru Hanya para wali itu datang kesini Untuk apa membawa Nah sunan ampel ini para wali Itu datang Untuk membawa Islam saat bangsa ini Sudah maju Kenapa tahun 1400 Bangsa ini sudah maju? Sudah Tahun 300 di Kalimantan Timur Sudah ada kerajaan Kota Ikarta Negara Tahun 400 Di Malang sudah berdiri Kerajaan Kanjuruhan Tahun 350 Di Jawa Barat berdiri Kerajaan Salokonegoro Tahun 400 di Jawa Barat Ada kerajaan Tarumanegara Tahun 600 Di Jawa Tengah berdiri Kerajaan Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250 Bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia Menaklukkan Arab Menaklukkan Cina Menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Lusan Tara Namanya Singa Jadi bangsamu ini sudah besar Ketika Islam Lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali Datang Kesini untuk membawa Islam Kenapa para wali Kalau yang lain kan Panglima Perang Yang lain adalah Sodagar Kenapa yang kesini para wali Karena disini sebelum Islam Itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama Kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini Dudang Kangurus dunia Sudagar petani sekaya apapun Kastanya sudra Makanya orang sudra Gak boleh ngomong agama Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sudagar Itu secara teori gak masuk Karena apa Sudagar itu kastanya sudra Makanya yang menyebarkan Islam Kesini para wali Yang seimbang dengan Brahmana Nah ini Brahmana seimbang dengan wali Makanya yang nyebarkan itu para wali Nah wali-wali ini datang kesini Melihat bangsa sudah maju Jadi gak perlu lagi diajari Yang sederhana-sederhana Makanya gak ada cerita wali Mengislamkan orang Indonesia Terutama orang Jawa Dengan cerita surga Karena cerita surga Bagi orang Jawa itu sudah imbang Surga airnya mengalir Disini air mengalir dimana? Mana? Surga banyak buah-buahan Disini banyak buah Buahan Bahkan disini buah-buahnya Lebih macem-macem Ada cipruan Ada duet Ada kesemek Ada duren Di cerita ini surga itu Nanti banyak perempuan Cantik-cantik Yang bisa dinikah Nanti kalau orang masuk surga Dapat perempuan banyak Orang sini gak terlalu tertarik Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing Karena cerewet Nah di Arab sana perempuan itu lurut Karena apa? Perang perempuan Ya Berdagang perempuan Cari pakan perempuan Makanya perempuannya lurut-lurut Nah disini perempuannya merdeka Karena hampir pekerjaan besar Malah dilakukan oleh perempu Perempuan Nanam padi perempuan Ambil kopi perempuan Panen perempuan Ngomong maka di bebek Perempu Perempuan Makanya perempuan Indonesia ini mandiri Bisa ditinggal oleh laki-lakinya Makanya kalau laki-laki tinggal Istrinya Laki-lakinya gak kuat Tapi kalau perempuan tinggal istrinya Biasa aja Makanya itulah awal Kenapa di Indonesia Perempuan itu mandiri dan cerewet Karena bisa hidup tanpa laki-laki Makanya jadi laki-laki disini Jangan sok-sok Perempuanmu lebih merdeka Nah itu awalnya Makanya kalau disini Disini perempuan Merdeka Berani ngomel Cerewet Maka laki-laki yang di atas ini semua Pasti kalahnya sama perempuannya Di rumahnya masing-masing Nah itulah Nah makanya para wali melihat Indonesia ini Sudah jadi Mau diajari bahasa yang halus Di Jawa sudah halus bahasanya Akhlak berbahasa disini Sudah selesai Makanya ada tingkatan Ada tingkatan makan Ada tingkatan dahar Ada tingkatan nedok Tapi ada tingkat di bawahnya Badok Ada tingkatan tidur Ada tingkatan tidur Turu Ini sudah komplit Bahkan hantu paling komplit Itu Indonesia Makanya para wali Waktu itu tidak ada Dalam cerita pengislaman Apakah cerita surka Apakah cerita Yang ada Ada cerita tentang Kesaktian Para wali Kenapa Kesaktian para wali Yang banyak muncul Karena yang diimbangi Adalah brahmana Yang juga Sakti Sakti Mereka punya Cakti Dalam bahasa Jawa kuno Cakti itu Kemampuan Yang tidak bisa Dinalak oleh akal Makanya yang bisa Melawan cakti itu Namanya Karo Karomah Wali punya Karo Karomah Kiai punya Makuna Yang bisa Nyubuk Ini Kiai Yang punya Makuna Kalau Apu Gitu Tidak ada Gitu Kita Tidak ada Satru Megantik Karena Sudah Ngecas Sudah Tidak Satru Mente Apu Yang Angin Nah Ini Makanya Sakti Nah Yang paling Berat Dibikirkan oleh Para wali Itu Bukan Apa Karena Ketemu Bangsa Yang Maju Sehingga Kemudian Yang dipikirkan Oleh Para wali Jangan Sampai Islam Menghambat Kemajuan Bangsa Nusantara Bagaimana Islam Membuat Bangsa Ini Tetap Maju Tapi Punya Pemahaman Agama Yang bisa Diterima Oleh Orang Orang Indonesia Nah Itulah Maka Yang dipikirkan Oleh Para wali Adalah Bagaimana Bangsa Yang sudah Maju Dan Bersatu Ini Tetap Akan Menjadi Daherah Dimana Nanti Islam Harus Dikembang Dikembangkan Nah Ini Bangsa Yang sudah Punya Agama Punya Suku Punya Bangsa Yang tadinya Hanya Di dalam Catatan Ini Bangsa Yang 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 Berbeda Mana Arab Ketemu Bangsanya Satu Ya Orang Eropa Ketemu Bangsa Satu Cina Ketemu Bangsa Satu Begitu Bangsa Sini Arab Bangsa Suku Beda Beda Afganistan Itu Sukunya Cuman 7 Disini 700 Lebih Nah Itu Sudah Berbeda Beda Makanya Para Wali Yang Dipikirkan Adalah Bagaimana Orang Yang Sudah Bersatu Dan Baik Ini Tetap Bisa Melangsungkan Kebaikan Bangsanya Makanya Ketika Islam Datang Yang Dipikirkan Adalah Kembali Kepada Rasul Rasulullah Karena Rasulullah Hanya Minta Satu Hal Kalau Kamu Ketemu Bangsa Yang Berbeda Suku Bangsa Agama Hiduplah Rukun Saling Bertanggung Jawab Makanya Kita Selalu Diingatkan Dengan Bahasa Rasulullah Dalam Setiap Bayat Nahlatil Ulama Apa Bayatnya Kalian Semua Adalah Para Pemimpin Yang Harus Hidup Saling Bertanggung Jawab Antara Yang Mimpin Dan Yang Dipimpin Nah Konsep Berbeda Suku Bangsa Agama Tapi Hidup Saling Bertanggung Jawab Dalam Bahasa Rasulullah Disebut Ro'iyah 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 Adalah Hidup Berbeda Suku Bangsa Agama Tapi Saling Bersatu Saling Bertanggung Jawab Ro'iyah Yang Disampaikan Rasulullah Itulah Yang Disampaikan Oleh Para Wali Dijadikan Alat Pemersatu Sehingga Orang Indonesia Disebut Ro'iyah Sesuai Perintah Rasulullah Yang Diserap Ke Bahasa Indonesia Menjadi Rakyat 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 Adalah Bahasanya Rasulullah Jadi Jangan Dikira Rakyat Itu Bukan Bahasa PKI Rakyat Itu Bukan Bahasa Siapapun Itu Bahasanya Rasulullah Sehingga Ro'iyah Diperlakukan Di Indonesia Diserap Ke Bahasa Kita Menjadi Rakyat Rakyat Adalah Bahasanya Rasulullah Dan Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Mengambil Kalimat Ro'iyah Untuk Menyebut Warga Bangsanya Hanya Muslim Indonesia Ada Yang Lain Itu Muslim Indonesia Makanya Akhirnya Kita Selamat Arab Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Eropa Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Cina Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Afrika Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Tapi Kita Puluhan Bangsa Suku Dan Agama Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Karena Konsep Ro'iyah Atau Rakyat Jadi Satu-satunya Negara Dengan Konsep Rasulullah Ro'iyah Itu Cuman Indonesia Artinya Bahwa Negara Paling Sunnah Untuk Meletakkan Nama Warganya Adalah Indonesia Makanya Ro'iyah Itu Kalau Ngumpul Namanya Musyarokah Diserap Kebahasa Kita Jadi Masyarakat Kalau Berbeda Faham Wasyawir Humfil Amri Lahir Konsep Musyawarok Kalau Kita Kemudian Apa Mementuk Menentukan Masalah Hukum Pakai Namanya Al-Hakim Atau Mahkamah Masa Arab Semua Karena Dulu Yang Menata Daerahnya Ro'iyah Atau Rakyat Adalah Para Wali Maka Daerahnya Ro'iyah Disebut Wilah Wilayah Al-Wali Punya Wilayah Wilayah Itulah Yang Sekarang Bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Santri Dan Nahlatil Ulama Penerus Para Wali Selalu Tegas Mengatakan NKRI Harga Mati Karena Ini Tinggalannya Makanya Sekarang Kita Rawat Indonesia Ini Jadi Kita Rawat Kebersamaan Indonesia Ini Mari Kita Rawat Jangan Sampai Tercerai Berai Makanya Nahlatil Ulama Menggunakan Ayat Makanya Kita Selalu Jadikan Agama Alat Pemersatu Agar Bangsa Ini Tidak Tercerai Berai Makanya Kalau Kiai Doa Kiainya Yang Doa Santrinya Yang Amin 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 Kalau Sudah Kecapean Amin Kiainya Paham Alhamdulillah Iropil Alamin Begitu Semua Pengen Doa Agar Bersatu Dibawa Ke Alun Alun Karanga Kanyar Namanya Isti Hoshah Kuberolah Kalau Sudah Isti Hoshah Semua Bersatu Jual Tahu Ya Laku Tahunya Jual Balon Laku Balonnya Jual Aqua Jual Esteh Jual Apas Tidak Ada yang Ditanya Rakyat Ini Agamamu Apa Tapi Semua Bersatu Dalam Kebersamaan Doa Yang Digerakkan Oleh Nah Datil Ulama Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Singliane Wisra Gelem Bersatu Nungone Ijeni Ijen Kalau Itu Diteruskan Maka Yang Terjadi Adalah Perpecahan Di Tengah Masya Rakat Karena Tidak Ada Ikatan Di Antara Ikatan Agama Makanya NU Nabi Lahir Mulutan Nabi Isra Me'rod Isra Me'rod Terus Itu Tidak Pernah Berhenti Membangun Kebersamaan Dan Memutar Ekonomi Masyarakat Ada Orang Perintah Solawat Ya Perintah Tapi Di Tangan Para Ulama Solawat Ini Menjadi Alat Pemersa Pemersa Tuh Disebut Solawatan Makanya Ada Solawatan Ada Yang Model Habib Syekh Marhaban Ya Nurul Ini Ada Yang Begitu Ada Yang Model Jawa Ada Yang Model Dangdut Ya Rasul Salam Salam Menalik Ada Neneng Ada Ada Yang Ya Nabi Salam Alaika Lagu Jowo Tapi Begitu Banyak Yang Bersol Ngajak Solawatan Akhirnya Diajak Ke Alun Alun Karang Kumpul Namanya Karang Bersolat Bersolawat Kalau Sudah Seperti Itu Sepanduk Laku Slayer Laku Gagang Pancing Laku Untuk Gini Gini Indahnya Luar Biasa Kalau Yang Dateng Kain Putih Laku Semua Laku Semua Kalau Yang Dateng Kain Hitam Laku Semua Laku Semuanya Semuanya Ada Dalam Hidup Mucos Laku Semua Nah Itulah Indonesia Bisa Rukun Seperti Itu Hitam Putih Ada Ada Orang Mati Yang Bersatu Siapa Tiga Hari Dua Hari Empat Hari Tujuh Hari Empat Polu Hari Semua Bersatu Rukun Bisa Bersedekah Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Susah Pun Masih Bisa Ber Sedak Akhirnya Apa Indahnya Luar Biasa Datang Kemakam Para Wali Akhirnya Bis Pariwisata Laku Nyambut Tamunya Wali Akhirnya Apa Ojek Laku Jual Nasi Laku Jual Kartok Laku Semuanya Laku Semuanya Laku Nah Semuanya Laku Akhirnya Apa Bisa Hidup Disitu Semuanya Sampai Copet Bisa Hidup Dimakam Barawa Barawali Akhirnya Semuanya Bisa Berjalan Nah Ketika Semuanya Bisa Berjalan Seperti Dimakam Juga Rukun Satu B Rukun Di Sebelahnya Adalah Rukun Sebelahnya Rukun Semuanya Satu Orang Datang Pake Baju Bawa Rombongan Dikira Copet Gak Tahunya Apa Manggil Temannya Rombongan Dari Karanganyar Ditunggu Di Bes Betapa Indahnya Akhirnya Orang Karanganyar Ziaro Jombam Rindu Makam Ghost Rindu Makam Basem Ziaro Kedema Rindu Makam Sunan Kalijoko Seluruh Tanah Yang Diziaroi Menghasilkan Kerinduan Dan Rasa Cinta Dan Rasa Cinta Yang Tumbuh Karena Berziara Itulah Menjadi Cikal Bakal Cinta Pada Tanah A Tanah Air Kalau Itu Semua Terjadi Makanya Tidak ada Teroris Dari Kalangan Santri Yang Suka Ziaro Kubur Seluruh Teroris Tidak Ada Satupun Yang Senang Ziaro Kubur Karena Kadang Yang Ditakuti Nah Ini Terus Berjalan Berputar Makanya Untuk Menjaga Kebangsaan NU Keluarin Duit Setiap Bulan Mulutan Keluarin Uang Setiap Pengajian Kayak Begini Habis Berapa Banyak Sekali Salam Satu Tahun Mulutan Esro Merot Honorawati Makanya Kalau Nato Dilulama Sampai Bantingan Pakai Koin Karena Memang NU Menjaga Bangsa Meluarin Uang Yang Sangat Banyak Yang Lain Sama Sekali Gak Pernah Keluar Uang Mulutan Diem Khol Diem Esro Merot Gak Keluar Uang Makanya Gedungnya Bagus Bagus Masjidnya Bagus Bagus Karena Belas Gak Pernah Keluarin Uang Untuk Merawat Bang Bangsa Nah Itu Belum Sampai Gak Usah Heran Nah Itulah Makanya Yang Lain Diem Belas Tapi Ngerasa Enak Bangsa Yang Terjaga Yang Terjaga Gitu Coba Nah Ini Makanya Pemimpin Tertinggi Diwan Perwakilan Rakyat Majlis Permusyawaratan Rakyat Mbak Lulu Mbak Paryono Itulah Harus Ngerawat Kayak Begini Makanya Kalau Sampean Punya Kegiatin Datang Aja Ke rumah Bawa Proposal Lih Terus Begitu Mbak Lulu Harus Neluarin Uang Banyak Apalagi PKB Mertanya Selalu Mengatakan Bahwa PKB Lahir Dari Nautil Lulama Maka Setiap Pengajian NU Minta Proposal Ke Mbak Lulu Itu Kalau Enggak Ya Bohong Namanya Ayo Gantian Itu Yang Selalu Mengatakan Bangsa Ini Dibangun Oleh Biasa Jangan Ke yang Lain Kita Masih Bertanya Itu Teman Nggak Nggak Tahu Cara Berdiri Di Depan Situ Yang Satu Bung Karno Yang Mewariskan Bangga Yang Satu Nautil Lulama Satu Dari NU Dari PKB Satu Dari BDI Jadi Kalau Mengatakan PKB Adalah Bagian Nautil Lama Setiap Kegiatan Neno Jangan Pernasung Kansukan Bawa Proposal Kalau Tidak Ada Di Karang Ngan Datang Ke Jakarta Ke Rumah Di Sana Kalau Keluar Uang Berarti KNO Itu Aja Pak Riono Juga Sama Dulu Awal Gerakan Neno Karang Ngan Saya Minta Pak Riono Tanggung Jawab Makanya Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Keliling Duit Pak Riono Yang Lain Belum Punya Duit Pak Riono Jadi Kalau Sampian Tahu Beberapa Tahun Yang Lalu MWC NU Bisa Keliling MWC Ya Duitnya Pak Riono Setiap Setiap Beberapa Tahun Yang Lalu Pokoknya Saya Tak Kasih Tugas Saya Tahu Setiap Akhir Bulan Satu MWC Harus Bikin Kegiatan Akbar Ya Pak Riono Itu Duitnya Dulu Tahu Dapat Dari Mana Akhirnya Baroka Jadi DPR RI Besok Balulu Juga Sama Dibagi Tukas Saja Berapa MWC Dibagi Dua Itu Aja DPR Kalau DPR Kalau Tidak Teman Bisa Temannya Lagi Temannya Lagi Nah Itulah Jadi Indonesia Terjaga Karena Kegiatan Santri Kegiatan NO Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Makanya Kita Bisa Ngaji Bisa Sini Menyampaikan Pesan Pesan Kebangsaan Pesan Kenegaraan kiai gak pernah kehabisan forum kalau yang lain dipesani forumnya habis nggak punya kegiatan ngaji ngajinya cuman habis subuh abis apa lah orang masih tidur habis subuh lah ini eno ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di pengaji pengajian artinya apa ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka tinggal pesan aja sama kiai daripada bikin forum sendiri pengajian bayar pajak pemerintah tinggal pesan aja kiai ngomong pajak pasti diomongin ini zaman terorisme kiai ngomong anti-radikalisme ngomong di setiap pengajian makanya aman ada Corona kiai dipesani ngomong Corona kiai ngomong para mele kita ini zaman maju mulut manusia nggak bisa dijaga ngomong sesuka-sukanya maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya yang kedua manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena memcet-mencet huruf mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa makanya mulut berdosa tangan berdosa diturunkanlah Corona agar apa mulut dikasih masker tangan dicuci pakai hand sanitizer betul betul padahal kiainya ngarang mengurangi Corona tapi yang diterima aja lah itulah makanya akhirnya tenang dan kiai NO paham karena apa orang kalau ngomong agama nggak bisa dihentikan karena paling menang makanya di NO kiai itu dibagi dua yang satu kiai sakti yang satu kurang sakti kalau saya ini kiai kurang sakti makanya nggak usah dibatasi karena kiai cukup udah panas berhenti saya tapi ada kiai yang paling sakti siapa kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling menangan nggak ada musuhnya karena nggak ada orang protes wadah yang sudah Pak khotib sudah wadah diam aja makanya khotib itu biar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca tek kalau baca tek ya pasti supan hitagullah hitagullah karena kalau teknya lepas takut didiup dipasangin maka dipegangi tongkatnya hitagullah lepas tongkat takut jatuh jatuh makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek lagi khotbah khotbahnya tenang hitagullah hitagullah tapi begitu tongkatnya nggak ada maki-maki orang saudara Jokowi ya pasti begitu makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak ya lihat tongkatnya kalau nggak ada tongkatnya nah itu biasanya galak-galak nah itulah makanya itu pasti ada tongkatnya maka polisi TNI harus tahu itu nah inilah cara NU merawat bangsa merawat negara negara kalau kegiatan seperti dipasrakan sama Bupati bangkrut Bupatinya orang ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini dulu ya Pak Pariyono itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NO setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan nggak tahu apa-apa dari dari mana itu dulu di Karanganyar waktu bansirnya baru 14-14 rombongannya selamat dandung mana orangnya ini ada bansir baru 14 itu baru kiri naik koru terbuka itu punyanya satpol PP oke orang karangannya belum ngerti bansir setiap bansir keluar dikira tentara takut semua kalau bansir lewat tentara lari sampai di Ngawi aja dikira tentara kita masuk ke hutan lindung pakai tentara saya masih ingat nganterin ngaji saya gaji ke Ngawi bansirnya beruptalas pakarnusanya baru berapa entah akhirnya Hai lu acaranya masih kakak nih Oh lagi terlalu mau kan kondukit maulaku Assalamualaikum terselera mulai eh semakin barokah eh yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan melahir generasi yang kuat dari kalangan nah betil lama kita semua adalah berita Allah dan kita akan menyongsong abad kedua nah betul lama eh terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa hadirin para jamaah warga nahdiin lalu pan kabupaten Karanganyar baru saja kita simak berorasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muwafiq begitu detail renyah dan tentu saja memberikan motivasi pengetahuan wawasan pada kita bahwa begitulah cara dakwah yang selalu memberikan ketentraman kenyamanan bagi siapapun dan tentu saja memberikan kebahagiaan buat warga nabi di Indonesia maupun di dunia baiklah hadirin tentu saja rangkaian acara masih akan kita lalui masih banyak acara masih banyak hiburan dan juga yang ditungguh-tunggu adalah undian door price dengan hadiah utama dua berangkat umroh ke Tanah Suci baik sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu hadiah-hadiah dan siapa saja yang men-sponsori dari hadiah-hadiah